Dari tiga pilar infrastruktur mutu, salah satu pilar penting infrastruktur mutu adalah standardisasi. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memperlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan domain, aspek, dan level. Domain standardisasi contohnya seperti rekayasa, transportasi, tekstil, kimia, teknologi informasi, energi, otomotif, pariwisata, dan lain sebagainya. Domain ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan IPTEC. Aspek standardisasi contohnya seperti terminologi, spesifikasi, sampling dan inspeksi, pengujian, dan analisa. Level standardisasi meliputi standar perusahaan, Standar nasional seperti standar nasional Indonesia, standar nasional Jepang, standar nasional Jerman, standar regional seperti standar Uni Eropa, dan standar internasional seperti standar yang diterbitkan oleh ISO, IEC, ITU, dan CAC, Asas atau Prinsip Standardisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, terdapat tujuh asas atau prinsip, yaitu 1. Manfaat 2. Konsensus dan tidak memihak 3. Transparansi dan keterbukaan 4. Efektif dan relevan 5. Koheren 6. Dimensi pembangunan nasional 7. Kompeten dan tertelusur Standar dirumuskan oleh komite teknis yang terdiri atas unsur atau perwakilan dari industri atau pelaku usaha, pemerintah, pakar atau akademisi, dan konsumen. Setelah dirumuskan, standar ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia adalah badan standardisasi nasional. Penyusunan atau pembuatan standar berdasarkan kaedah yang berlaku secara internasional atau di ISO melalui tujuh tahapan, yaitu tahap awal, tahap pengusulan, tahap persiapan, tahap pembahasan komite teknis, tahap jejak pendapat, tahap persetujuan, dan tahap publikasi. Terdapat 3 tahapan yang bersifat wajib, yaitu tahap pengusulan, tahap jajak pendapat, dan tahap publikasi. Empat tahapan lainnya bersifat opsional. Pada tahap awal, komite teknis menyusun draft awal standar internasional. Pada tahap pengusulan, komite teknis kemudian menyusun proposal pengembangan suatu standar internasional yang diusulkan oleh ISO. Tahap persiapan dilakukan sekretariat ISO dengan mengusulkan pembentukan working group. Kemudian, pada tahap pembahasan komite teknis, anggota ISO mensirkulasi rancangan standar internasional. Dan pada akhir masa sirkulasi, sekretariat akan berkonsultasi dengan ketua komite teknis dan proyek leader. Selanjutnya, tahap jajak pendapat dilaksanakan guna mendapatkan panggapan setuju, tidak setuju, atau abstain. Untuk hasil yang positif, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika hasil negatif, proses akan melalui hasil voting anggota ISO. Apabila menurut perhitungan layak untuk dipublikasikan menjadi standar ISO, maka dokumen tersebut dapat diproses ke tahap publikasi. Jika belum layak, sekretariat menyampaikan kembali dokumen kepada komite teknis. Pada proses akhir, sekretariat akan memperbaiki penulisan untuk dipublikasikan sebagai standar internasional ISO. Indonesia memiliki badan standar disasi nasional atau BSN yang dapat membentuk komite teknis dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar nasional Indonesia atau SNI. Proses pengembangan SNI dilakukan oleh BSN melalui komite teknis. Pengembangan SNI terdiri atas tiga tahapan, yaitu Program Nasional Perumusan Standar, Perumusan, dan Pemeliharaan SNI. Perumusan SNI juga mengacu pada kaidah internasional. Tahapannya terdiri atas tujuh tahapan, yaitu Penyusunan Konsep yang menghasilkan dokumen RSNI 1, Rapat Teknis menghasilkan dokumen RSNI 2, Rapat Konsensus menghasilkan dokumen RSNI 3, Jejak Pendapat dan Perbaikan Akhir menghasilkan dokumen RSNI 4, Pemungutan Suara menghasilkan dokumen Rasni, Dan Penetapan serta Publikasi. Waktu Perumusan 1 SNI adalah 18-20 bulan. Dalam jangka waktu 5 tahun, setiap SNI akan dikaji ulang, Yang nantinya akan direvisi atau diabolisi sesuai dengan perkembangan IPTEC, Kebijakan, dan kebutuhan pasar. SNI berupa dokumen. Penulisannya pun mengikuti kaidah internasional. Terdapat tiga unsur yang wajib tercantum dalam dokumen SNI, Yaitu, pertama adalah halaman sampul terdiri atas kejudul, nomor, dan logo SNI. Kedua adalah prakata yang bersifat normatif. Ketiga adalah isi atau batang tubuh SNI. Sedapat mungkin, SNI dirumuskan harmonis atau selaras dengan standar internasional, Dengan cara adopsi identik maupun modifikasi disesuaikan dengan kondisi geografis, Iklim, teknologi, maupun keunikan atau kekasan nasional lainnya.